selamat malam menonton ketemu kembali dengan saya Gu Junpil dan saya Cui Ling eh kemarin masih ngaparin aja tuh tadi waktu ganti celana ternyata masih ada contekan sama masih ada Pak oke sekarang kita akan main di jujur atau bohong beserta kita hari ini orang-orang yang mungkin aja akan berkata jujur tapi mungkin juga dia akan bohong pastinya tapi dia gak akan bisa bohong karena kita punya lie detector tes kebohongan iya yaitu alat entah berupa apa yang penting alat itu bisa menentukan orang itu benar, jujur, atau bohong nah langsung aja kita panggilkan ketiga peserta kita ada Kiwil, Rafi, dan juga Olga Raffi, Olga, dan Kiwil eh mana, seperti layaknya tamu maka tamu itu kalau baru datang silahkan duduk silahkan tamu-tamu saya duduk iya esmeralda esmeralda kokom eh jangan panggil esmeralda, hari ini dia ganti namanya siapa namanya? putri patricia esmeralda silahkan jadi siapa kemarin? jadi siapa kemarin? gue, kokom duduk dulu mas Kiwil, mas Olga ini dia yang akan kita tes apakah mereka akan bohong atau jujur kalau dari muka bukanya sih jarang-jarang bohong nih gue gak pernah bohong sekarang gak pernah bohong gak pernah bohong sini loh eh asisten gue salah kasih baju gue lo gimana sih? gimana? aduh yang bener dong konsentrasi kan malu kalau sampai salah-salah baju oke tim silahkan ini salah baju masa gue bajunya ini pernah salah eh gimana lo? lo gimana sih? ini baju segmen berapa? ini segmen berapa? konsentrasi nih orangnya makanya jangan pacarin lo mau berondong kerja jarang masuk lo kerja jarang masuk lo kerja jarang masuk lo kalau masuk pas gajian aja lo lo kerja sama Luna Maya lo eh wajar deh pacarnya mau berondong ini ditipu oke tim silahkan nonton film gue ada treatment-treatment khusus yang lain 2 orang lagi ada tim 2 orang lagi ini ngapain? ini biar aduh kita akan mengikat tangan kedua tangan dari baru laki-laki pasra aja jalanin hei lo berani gak sih? lo emang kalau lo berani pasti tidak akan ada sesuatu buat saya kiwil dan rapi anggah 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 ini dong kalau berani gua lupa gua aja berat aja oke asik kiwil udah eh kambing guling langsung yang lain tinggal duduk yang lain lu kenapa harus ditarik-tarik dulu laser lenjel lenjel duduk penonton mana handphone lo ngerekam ya penonton main handphone lo lo ngerekam ya mana handphone lo sebentar pem kayaknya ada ngerekam gue deh sini ih pede banget nih ini ini beneran dia ngerekam apaan coba liat Jennifer ayo Jennifer Jennifer ayo silahkan es merah ada duduk ya karena ntar ada eh jangan digini-giniin dong kenapa sih perasaan bodo gak enak nih dia pasti ada sesuatu dia pasti ada sesuatu gue semuanya kontrol eh gua gak pernah mau om ya eh cari pemain yang enak silahkan duduk ini enggak gua jamin gua jamin gak ada ini ini hanya men eh 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 itu ditangkep dong angkat lagi angkat lagi enggak enggak gua sih gak percaya loh di sini loh ini cuman jujur atau bohong dong ini tapi masih sampai dikit gitu pasti ada buaya ada ular pasti begitu enggak 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 gua tahu bahwa gua jamin lu percaya sama gue demi aku enggak mudah masa amat emang segera dia aman enggak enggak api udah dipanggil lu mau dipanggil penonton tapi panggil makuasa gotong-gotong emang gue mayu ya ampun ori tegak banget siri nyesel deh gue nerima cinta dia aman-aman cuman layar detek yaudah tapi tapi jalan macem-macem den ya kamu percaya sama aku lu jadikan ini-ini kalau begitu jatuh lo beneran lo enggak lo semua disini bong bong Claudia enggak Claudia Claudia disini dijamin aman semuanya trans TV jamin aman trans TV-nya baik lulu otak-otaknya enggak bener jangan semua halo enggak baik gue ngambil duduk gua main nah udah susah banget ngajak anak perawan duduk Pak Denny bilang anak perawan udah dek ori ya ampun apa sih pemaksaan banget oh 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 iya sabar-sabar antri ya tapi tapi jangan kasar-kasar dong kalau lu kayak kiri ya oke tenang biar dia ditami tenang jadi kalau ada sesuatu ada buaya ada uler kita kebong kok baca di film Taman Lawang deh sebeten aman ya aman 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 ya bukan jadi jauh susah banget ya hidup gue aja emang lelaki gue tapi rapi eh sadeli sadeli hari 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 adanya KW mau cepetan nilai detektornya mau kita panggil jadi hari 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 ke kayak unan aku sayang kamu kalau sayang nurut dong kalau sayang nurut Orin minta motor sampai ke dia targo beli motor-motor monyet-monyetan hidup-hidup suruh hidup doang suruh siapa kamu suruh siapa kamu mangkal-mangkal lagi tuh duduk aja juga tutup kakak pn jangan olga duduk aja nggak apa-apa tuh udah pegangin-pegangin sebulan aja gua asma disini baik kita mulai dari rafi amat sebelumnya kita akan panggil ini dia light detector mana ini eh oke kita akan panggil light detector light detector ini apa yang akan menentukan kalian benar jujur atau bohong kita panggil ini dia light detector kita jangan nggak ada apa-apa kan lo nyabur takut duluan oke tepuk tangan buat Ferry Purwo Kang Ferry siap kita akan mulai Kang Ferry nanti dari laut raut muka atau dari gestur atau dari cara mereka mengucapkan jawaban dan menurut Ferry Purwo dia sedang jujur atau bohong oke yang pertama rafi amat eh den ya den ya mak ambilin kopi dong buat mak kopi habis mak kopi habis mak kopi habis kopi habis gula habis teh teh tapi pahit ya teh pahit racun mau gak mak racun mak oke Raffi Raffi jawab jadi semuanya jawab dengan jujur Nagita Slavina atau Tiara Wesley Raffi Nagita Slavina atau Tiara Wesley Nagita Slavina gimana jujur jujur sih kayaknya jujur apa bohong tuh Kang kalau lihat dari hidungnya yang menggar-menggar tuh wah jujur dia oh jujur yang ngomong tadi mulut apa hati kamu sih mulut oh mulut ya floor director atau kepala departemen jadi disini ada dua orang satu FD satu kepala departemen Raffi tiri apa floor director atau kepala departemen cepat mau kemana Subni eh 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 lo belom ditanya iye ngapain kamu mau enggak kemana-mana emang gue yuk tingting kemana-mana repot banget hidup lo ini harus diikat nih berannya lo floor director atau kepala departemen kepala sekolah berarti kepala departemen aduh gue bilang kepala sekolah ah gini-gini nih yang harusnya kabur kan gak usah kabur kan daun muda atau daun tua ha daun muda atau daun tua daun muda daun muda bela atau yuni bang beri kalau ada yang janggal boleh potong saya ya bela atau yuni bela atau yuni diantara dua pilihan itu bela atau yuni berarti yuni enggak bela kalau suruh milih enggak 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 duanya apa olga kenapa dia enggak mau memilihkan pilihan diantara dua itu kan kalau jawabnya kelihatannya sih sebetulnya dua-duanya agak sedikit tidak mengenakan iya mak emak pengen smoking emak udah sakit-sakitan emak udah batu kemarin ke rumah sakit enggak boleh itu dulu yang enggak boleh kena asap kalau mau kena asap ambil motor nyalain manggap depan kenapa Bali atau Jepang Raffi Bali atau Jepang yang tadi belum dijawab Bali soalnya penonton nungguin siapa nih yang masih bali aja yang deket ada giliran lo lo diem aja mendingan ya diam silahkan Raffi dia milih Bali sekarang Kiwil alamat Kang Ferry kalau kira-kira ada gelagat yang mau dikomentari silahkan ganteng atau unik 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 kira-kira kenapa kan kira-kira kenapa diantara pilihan ganteng atau unik dia milihnya unik karena memang auranya unik 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 karena memang auranya unik enggak kalau kalau ganteng itu kan enggak dicari kalau unik itu pasti dicari di nek pilihan kedua maggie atau lina maggie maggie bonggo atau jujur maggie atau lina dia milih maggie maggie jujur jujur hei hei saat ini jujur saat ini dia kan ini malam jumat dia enggak diusir hei hehehe hehehe tau aja lo tidur di luar atau tambah istri tidur di luar atau tambah istri silahkan tambah istri jujur saya mau minta komentar dari pakar psikologis kita jujur apa jujur banget jujur banget berarti dia tuh ada keinginan sebenarnya jadi ada kemungkinan besok aku gak bakal dikunciin lagi gak bakal terbuka iya 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 dari lumayan satu lagi ayo ayo gitu ya daripada gue nambah ingin jadi kunciin dah gitu ya oke tidur eh diping maggie atau diping sharma hehehe hehehe kalau yang pertama sering kayaknya diping maggie apa diping terima kasih terima kasih selanjutnya gak dapet job atau sakit hahaha hahaha pilihan lu ada yang bener ya iya gak dapet job atau sakit kalau yang jangan sakit gak dapet job atau gak sehat mas gak dapet job atau sakit sakit jangan sama gak dapet job gak dapet job aja dutup kan lo banyak jadi lu bisa bisnis iya deh oh gak dapet job tapi jangan sakit iya tapi sehat karena kesehatan itu kekayaan yang tidak ternilai harganya omongane anak gue pinter selanjutnya selanjutnya konsentrasi goyang gendong bayi atau goyang kereta malam kereta malam dong enggak karena dari hati ya kalau Ferry benar silahkan jujur jujur eh gue tuh serang lu jujur iya gue dari hati digodain Ariel KW atau digodain Fean Fean males banget mendingan Ori eh dengan Ori digodain Ariel KW Ariel KW yang disano atau digodain Fean yang disini Fean lah silahkan kan Ferry Fean lu tuh sama gue asik Fean lu tuh anaknya masak harus enggak lah enggak gue sama Pean mah orangnya asik aduh sakit pertanyaan terakhir ya silahkan supir truck atau supir angkot jujur supir truck atau supir angkot jujur supir truck atau supir angkot jawab supir angkot kenapa kita tanya Kang Ferry apakah bener atau jujur karena bener atau bener atau bohong kayaknya si ragu gue supir angkot siapa gak ada supir truck kalau ini jawabannya agak agak ini ya gak meragukan gak jujur gak jujur gak jujur gak tahu deh dia ngomel ngomel lo lalu ketahuan bohong gak bohong oh berarti lo masih menunggu supir truck yang lain dong apa aja supir truck atau supir adung-adung oke diantara ketiga ini menurut Kang Ferry dari cara ngejawab gestur atau apa yang kelihatan yang banyak gak jujurnya yang mana yang pertama kedua atau yang ketiga pertama sih pertama masih banyak kalau dia bener kalau lo bener kenapa lo jain dan nentuin lo kan peserta gak gue udah udah paling jujur itu Kang udah paling jujur gue gue sekarang kan gak mau bohong-bohong lagi oh dulu bohong ya tadi lo gak ada jawabannya ya kan gue gak mau tadi lo gak jawab gue gak mau bohong gue gak menjawabannya ya maksudnya pasti ada alasan ya what's wrong you did maaf kalau kalian gak ngerti bahasa inggris oke loh jadi Raffi ya yang kelihatan masih agak mikir-mikir belum jawab tuh Kang enggak harus ada alasan kan jadi penonton soalnya penonton juga pasti bertanya-tanya ya penonton pasti bertanya-tanya belum keluar hei belum kelar belum kelar duduk-duduk duduk-duduk dulu duduk-duduk dulu oke karena sekarang kita akan mau kemana sih ya Allah sekarang kita akan berikan satu-satu ya karena mereka sudah jujur kita akan kasih oleh-oleh hadiah ini dia yang pertama yang pertama silakan siapa dulu untuk Raffi hehehe hehehe Raffi amat siapa nonton Raffi amat silakan enggak enggak tenang-tenang gini hai 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 sebentar nih gua kasih tahu hal yang penting Kiwil seharusnya nih Kiwil ini ini ya tapi sini kita kita ngobrol kita ngobrol layaknya orang lewasanya bentar Raffi Kiwil Raffi kan selama ini takut rambutan ya Kiwil takut ular kita ngobrol ya mau nggak Kiwil ngeliat ular enggak akan pernah takut lagi mau mau Raffi mau sembuh nggak fobia rapi terhadap rambutan jadi kalau ada orang nakut-takutin rambutan rapi enggak akan takut lagi mau mau sembuh karena kita buat kalian berdua kita undang seorang terapis ini mendingan diberikan hipnoterapi untuk menyembuhkan ketakutan Kiwil sama ular jadi mulai hari ini mudah-mudahan ini buaya Buaya berapa banyak orang yang budi ngeboyain gue jadi gua pernah pakai sama gue bala buaya takut sama gue lo nggak tahu kan siapa gue Nenek Gayung Oke Terima kasih Pertama Pertama Mana ularnya Tunjukkan ke saya Oke Pelan-pelan Kita akan coba Menyembuhkan Kita sendiri sering lihat Raffi lari-larian Kalau ngeliat Aduh mekting aja itu Gue sih gak pernah takut Sama rambutan Begitupun Kiwil Bahkan Kiwil Sampai-sampai Sesek nafas Dan pernah megang gue Kenceng banget Sampai gue kesakitan Dan Kiwil gak peduli Karena emang dia Bener-bener takut sama ular Sekarang kita akan coba sembuhin Kita panggil ini Terapis kita Seorang hipnoterapi Mas Ferdian Halo Mas Ferdian Oke Kenalan dulu Kenalan dulu Ada dua Sahabat kita Mas Ferdian Nih Kita kenalin dulu Rafi Ahmad Dia punya fobia Sama rambutan Kiwil Fobia Sama ular Nah sebenarnya Kalau dari Tahapan itu Sebenarnya apa sih yang terjadi Sehingga rambutan itu Menjadi hal yang menakutkan Buat Rafi ular pun Buat Kiwil Bagi kebanyakan orang Nih sebentar Ini penting banget Ilmu silahkan Ilmu apa? Menghitam Biar tahu Bagi kebanyakan orang Rambutan itu mungkin Biasa-biasa aja Tapi bagi Rafi Ketika melihat rambutan Imajinasi-imajinasi Yang dia takutkan Yang keluar Oke Si Cani Oh enggak Gue cuma bawain doang Nggak Ntar dulu belum mulai Belum dimulai Ntar kita mulai Penyembuhannya ya Kalau Kiwil Sama seperti itu Jadi mungkin Kiwil ngeliat ular itu Ada imajinasi-imajinasi Yang bikin dia takut Yang tidak Kalau orang lain mungkin Bukan itu yang keluar Tapi kalau Kiwil Mungkin ya itu yang keluar Oh berarti ada Emang ada ular Makanya Kiwil Sini sebentar Tenang ya Oke Berarti Di saat melihat ular Mungkin ada trauma Masa lalu kali ya Bisa jadi Atau pernah ditakut-takutin Sehingga terekam bahwa ular Ada binatang yang menakutkan Mungkin juga Bisa jadi seperti itu Oke Mas Bisa enggak Silahkan Kedua teman kita ini Mau gimana Metodenya Pertamanya Buat Raffi sama Kiwil Biar sembuh dari fobia Takutnya seperti apa Kiwil Seperti apa takutan Kiwil Ada ular Ada ular Ada ularnya Jangan langsung Kita mau dari Raffi Atau dari Kiwil Takut Tengah ular Ular yang belum nyampe Pelan-pelan Kabur dia Itu namanya fobia Oh mungkin Dibu dari Raffi Dulu kali ya Eh gue juga takut Tengah ular Mas yang terjadi sama Kiwil Kita lihat tuh Baru denger aja udah kabur Itu kenapa bisa sampai setakut itu Ya itu yang dikatakan fobia Kalau kita ketemu macan Takut itu bukan fobia Tapi kalau seperti ini kan Ular bagi sebagian orang Disini gak masalah Tapi buat Kiwil Bisa sampai lari Padahal dari jauh Nah sekarang sebaiknya Ulernya disingkirkan dulu Kiwilnya di Sepakat ya Ulernya kita jauhkan dulu Silahkan Ulernya kita jauhkan dulu Kita panggil Kiwilnya Silahkan Fian Yuk kita mulai Kita pengen Kiwil Mulai hari ini Udah gak akan pernah takut Sama ular lagi Oke Kiwil Oke Kiwil Wil Aku yang menjagamu disini Ayo dong Teman-teman bisa mundur Ulernya yuk Ayo dong Ulernya yuk Kita mulai terapinya dulu Jadi kita tahu Bagaimana tahapan-tahapan penyembuhan Dari hipnoterapi Otongnya Raffi dulu kali ya Oke kita mulai rapi dulu rambut Udah udah datang Kiwil udah datang Habis Kiwil Raffi ya Kita lihat Ini besar trauma Yang pernah terjadi Di memorinya Kiwil sama Raffi Akan mempengaruhi Bagaimana penyembuhannya Enggak Enggak Baru dipegang Sama pasurnya Kita pengen Gua bukan uler Gua bukan uler Kita pengen Kiwil semua Bukan uler Sambil duduk aja Sini Biar lebih santai Sambil duduk Biar relax Suasananya harus relax Di sebelah sini aja Boleh dimana enaknya Di sini Di pangku Raffi Udah di pangku Raffi Kenapa jadi kayak Angkut pangku-pangkuan Lu takut uler Apa takut gak kebagian duduk Biasanya langkah pertamanya Seperti apa mas Udah berapa lama Takut sama uler Iya Iya Udah SMP SMP Kira-kira Tahu gak Apa yang bikin takut Lilita Kulit Sama Mangap Sama mangap Lilita Sama mangap Uler mangap Sama lo mangap Malah sereman lo Dari SMP SMP Sampai sekarang Berarti baru 2 tahun Takutnya Berarti baru 2 tahun Sekarang saya makan Iya 2 tahun Eh 2 tahun Eh 2 tahun Ini Kiwil membuat ini Udah parno Udah tenang 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 Wil Punya tokoh idola gak yang lucu menurut Ada Siapa Benyamin Benyamin Apanya yang bikin lucu Ya lucu aja dia Favorit banget Dari Gue suka Benyamin tuh Karena dia punya karakter Dan bahasa-bahasa yang aneh Oke Mau dihilangin Takut ular Mau sih Untungnya apa Untungnya apa Kalau takut ularnya dihilangin Ya biar ini aja Nggak dikerjain Nggak ada Nggak ada Udah aman Sekarang tenang Duduk Relax Ini gerang krek ya Oke Lihat sini Fokus ke sini Fokus Ini tangannya makin dekat ke sini Nggak tau kenapa Lo makin ngantuk Dan tidur Masukin dalam tidur Lebih dalam Lebih lelap Istirahatkan seluruh tubuh Dan kekuatan anda Tepuk tangan penonton Membuat Kiwil tidur Lebih dalam Lebih lelap lagi Sebentar lagi Gue akan menghitung mundur ya Dari 3 sampai 1 Setiap hitungan gue Akan Mengirim lo masuk ke alam tidur Lebih dalam Lebih lelap Lebih tenang Lebih nyenyak Oke Sekarang gue hitung 3 Masuk ke alam tidur Lebih dalam lagi 2 Semakin lelap 1 Masuk ke alam tidur Lebih dalam Lebih lelap Dan gerak-gerakan Kursi ini Bikin lo tidur Lebih lelap lagi Lebih nyenyak lagi Oke Sekarang istirahatkan Seluruh tubuh Dan pikiran lo Bikin lo jadi Tambah tenang Tambah nyenyak Tambah relax Semakin dalam Semakin lelap Dan dalam kondisi tenang Dan relax ini Sekarang Gunakan imajinasi Bayangkan Di depan lo ada Benyamin Lucu ya Perhatikan Baik-baik Benyaminnya lucu sekali Karena benyaminnya lucu sekali Bikin lo ketawa ngakak sekali Lucu lagi Nah sekarang Hilangkan benyaminnya Hilangkan benyaminnya Sekarang gunakan imajinasi Bayangkan di depan lo ada ular Ularnya mendekat Dan sekarang Hilangkan ularnya Sekarang Gunakan imajinasi Bayangkan di depan lo Ada benyamin Lucu banget Lucu ya Lucu Benyaminnya Mocok Lucu ya Hilangkan benyaminnya Bayangkan depan lo ada ular Lucu sekarang Hilangkan ularnya Bayangkan sekarang Ada benyamin lagi Lucu ya Hilangkan benyaminnya Dan sekarang bayangkan Di depan lo ada ular Mendekat ularnya Hilangkan ularnya Bayangkan di depan lo Ada benyamin lagi Lucu ya Hilangkan benyaminnya Dan sekarang bayangkan di depan lo Ada ular Lucu ya ularnya Mulai saat ini dan seterusnya Ular itu Makhluk yang biasa aja buat lo ya Jadi kalau ngeliat ular Ya biasa aja Bahkan mungkin lucu buat lo Kalau mengerti Anggupan kepala Sebentar lagi Gue akan menghitung dari Satu sampai tiga Di hitungan ketiga Silahkan buka matanya Dan ketika melihat Ular nanti Ular itu lucu Seperti ini Ya Jadi Kalau ngeliat ular Asik-asik aja Biasa aja Orang lain juga Berani kan sama ular Ya lu juga mulai saat ini Dan seterusnya Ular bukan makhluk yang Aneh Tapi makhluk yang lucu Oke Sekarang mau hitung Satu sampai tiga Di hitungan ketiga Silahkan buka matanya Dan ketika buka mata Nanti Ular itu udah biasa-biasa aja Oke Satu, dua, tiga Bukan buka matanya Sebentar Tenang Santai Tenang Kenapa ya? Kenyamin Benyamin Betul, betul Benyamin 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 Neng disini Ah jeneng Oh gaj disane Ah jeneng Benyamin Keren guys Benyamin Neng disini Ah jeneng Neng disini Ah jeneng Will, awas Will Oh gaj disane Ah jeneng Will, awas Gila lu Will Will Diangkat kesini gak apa-apa Awas Neng disini Gak apa Awas Will Will Neng Come here Come here Neng disini Ah jeneng Oh gaj disane Ah jeneng Ah jeneng Oh gaj disane Ah jeneng Oh gaj disane Untuk Tunggu begini Di Oleh Amin 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 Ah jeneng Ah jeneng Tunggu begini Ini pertama kali Lihat ulang Ini Kapan terakhir Kali Pegang ulang Apa Terakhir Amin 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 Sempet pegang ulang Belum pernah Dan berarti Ini pertama kali Terima kasih Sama YKS Dekat Bahkan Megang Bahkan Dilingkarin Di lehernya Keren Apa yang terjadi Sama Rapi Amat Apakah Ketakutan Rapi Amat Sama rambutan Bisa hilang Seperti ketakutan Kiwil Sama ular Jangan kemana Tetap YKS Sesar Sesarnya 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 Tengang Sesar Gede Enggak Enggak Tapi Sesar Cile Berantun Nesman Asik 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 Asik